Dikatakan oleh Imam Ghazali, wassalatu dan salawat, wassalamu dan salam, apa salawat itu? Kalau bukan karena Allah, salawat ini tidak booming saudara, tapi karena Allah dalam firmannya mengatakan Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, maka salawat kemudian menjadi mulia, menjadi booming, menjadi luar biasa. Demikian luar biasanya salawat ini Allah berikan kepada umat nabi Muhammad, sampai Allah di dalam ayatnya mengungkapkan dengan ungkapan Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah dan malaikatnya bersolawat kepada nabi dengan sungguh-sungguh. Tidak main-main saudara, tidak asal saya mau salawatan, asal saya hadir salawat, yang penting saya tidak. Tidak, tandanya orang yang akan bersama dengan nabi, dia serius urusan salawat. Bukan kemudian mengatakan, ayo kita pergi, ya udahlah yang penting saya kan bisa ngikutin terakhirnya salawat. Memang enak inti terakhir yang jadi dikasih syafaat oleh Rasulullah. Setelah dipegang oleh malaikat, dimasukkan ke neraka duluan. Baru terakhir-terakhir dapat syafaat dari nabi Muhammad s.a.w. Jika Allah dan malaikatnya bersungguh-sungguh di dalam bersolawat, kenapa kita sebagai umatnya yang butuh kepada nabi Muhammad, main-main dengan salawat nabi besar Muhammad s.a.w. Dan salawat itu adalah merupakan amalan paling gampang dan paling jitu untuk menyelamatkan kita di akhirat. Yang penting salawat lima waktu, puasa Ramadhan. Kalau punya harta, zakat, punya duit, haji. Dan inti muslim, bersyahadat kepada Allah s.w.t. Tapi saya sibuk. Tidak bisa sholat malam setiap malam, tidak bisa ngaji Qur'an satu juz setiap hari. Tidak bisa berdikir kepada Allah. Bahkan tidak bisa sholat berjamaah karena saya terlalu sibuk dengan harta saya, kerjaan saya, jabatan saya. Minimal kalau Anda ingin selamat. Setelah mengerjakan yang wajib, meninggalkan dosa besar. Jangan lupa salawat, insya Allah Anda akan masuk surga. Asal, ingat saya garis bawahi lagi, bersolawatlah dengan sungguh-sungguh. Apapun itu, majlisnya, bacaannya, jamiyahnya, bersungguh-sungguhlah dalam sholawat. Dan jangan main-main, maka Anda akan disikapi dengan perhatian dan sungguh-sungguh oleh Allah dan pesulnya. Ada ribuan manfaat sholawat yang tidak hatam-hatam kitabnya kalau kita akan menjelaskan tentang manfaat sholawat. Wassalam. Sholam ini ungkapannya as-salam. Sholawat ungkapannya as-salah atau Allahumma sholli. Sholawat paling afdol apa? Sholawat Ibrahimiyah. Kama sholli ta'ala sayyidina Ibrahim, itu sholawat yang paling afdol. Kenapa paling afdol? Karena Nabi sendiri yang mengajari. Yang cukup panjang, sholawat Ibrahimiyah. Yang paling pendek, Nabi mengatakan, La tusalli alaya sholatal batra. Jangan kamu bersolawat kepadaku dengan sholawat buntung. Apa sholawat buntung? Orang yang mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammad. Pada saat datang inna Allahumma alaikata yusalluna ala nabiya'i hualladzina manu sallallahu alaihi wa sallamu taslima, Sohabat datang kepada Rasul mengatakan, Ya Rasulallah, kaifanusalli alaik? Bagaimana kami bersolawat kepadamu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran? Kata Rasul Gulu, katakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Redaksinya begitu dari Nabi. Tapi ulama-ulama yang di dalam hatinya ada ilmu iman dan cinta. Setelah Allah tidak pernah memanggil nama Muhammad, Muhammad, pasti mengambil dengan nama Nabi, dengan nama Rasul, dengan nama Mudathir, dengan nama Muzammil. Allah saja tidak main-main memanggil Nabi Muhammad, maka ulama-ulama yang soleh, yang di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi pun, tidak akan pernah berani memanggil Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tidak, tidak akan berani. Tapi akan didahului dengan Sayyidina Muhammad, Maulana Muhammad, Habibuna Muhammad. Ini cinta dan tata kerama kepada Rasulullah. Wa alihi Muhammad dan keluarga Nabi. Kenapa sih keluarga Nabi ini kok disebut-sebut terus? Dia kan manusia biasa, menurut inti. Lalu memang keluarga Nabi ini apa istimewanya? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah ditanya. Ya imam, ada cucu Nabi bodoh, anak kecil bodoh, bahkan gila mungkin. Dengan satu non-cucu Nabi tapi alim, wali besar. Mana yang lebih afdol antara cucu Rasulullah yang bodoh, kecil, bahkan gila dengan non-cucu Nabi tapi alim, wali besar. Imam Syafi'i tidak mengatakan, oh lebih afdol ini karena ini. Kata anak imam Syafi'i, saya tidak berani mengatakan lebih afdol sesuatu melebihi bagian dari Nabi Muhammad SAW. Kok bagian dari Nabi? Karena di setiap anak cucu Nabi itu ada darah, darah dagingnya Rasulullah SAW. bagian dari apapun akan dimasukkan dalam hukum keseluruhannya. Hukumnya babi apa? Haram. Najis. Derajatnya Mughallabah. Ya kalau babi seekor. Kalau babi cuma bulunya setengah, satu digunting setengah, kira-kira hukumnya sama enggak dengan babi besarnya? Sama. Walaupun setengah daripada bulunya. Sehingga, orang yang memiliki nisbah dengan Nabi Muhammad, orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi keturunan Nabi Muhammad, jangan menjadi noda bagi keluarga Nabi Muhammad. Harus alim, harus punya akhlak, harus ahli ibadah, harus istiqamah. Supaya apa? Supaya agama Allah tidak didustakan. Maksudnya agama Allah tidak didustakan kaitan dengan cucu Nabi. Kenapa? Allah di dalam Quran mengatakan, Gullah as'alukum alaihi ajran illal mawadda tafi kulubah. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu semua ini, yang dia merasa menjadi soleh, menjadi wali, menjadi alim, jadi kiai, jadi apapun dia, semua itu wajib mencintai. Keluargamu kalau dia ingin bersyukur atau membayar sedikit setetes daripada jasa Nabi Muhammad s.a.w. Siapa yang menjadi alim bukan karena berkah Nabi? Siapa yang dihormati dan diciumin tangannya, dipeluk, diambil bekas minumnya karena dia alim, kalau bukan karena Nabi Muhammad s.a.w. Dan pesan Allah kepada yang paling bodoh sampai kepada yang paling alim, apa kata Allah? Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, siapapun dia, apalagi yang alim, aku tidak minta upah terhadap dakwahku, terhadap mengislamkan kamu dan mengantarkan hidayah kepadamu, kecuali satu upahnya. Itu permintaan Nabi. Satu upahnya. Apa upahnya? Cintai ke keluarga ku. Yang nyuruh bukan Nabi Allah. Nabi mau gak mau harus disampaikan. Sampai Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq begitu mendengar ayat ini, Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq bersumpah Demi Allah. Keluarga yang Nabi Muhammad, istrinya Nabi Muhammad, anaknya Nabi Muhammad, lebih sayyidina ibn Allah daripada istri saya, daripada keluarga saya, daripada anak saya. Itu ismu iman yang ada di dalam hatinya Sayyidina Abu Bakar, sehingga Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq dikatakan oleh Nabi, Sayyidina Abu Bakar ini lebih mulia dari kalian dari sisi Allah, tinggi terhadap sisi Allah, bukan karena urusan salatnya, bukan karena urusan puasanya, tapi karena sesuatu yang nanti dalam hatinya sesuatu Allah. Sayyidina Abu Bakar al-Siddiq selamat menikmati. Selamat menikmati.